Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube Channel Yune Yune Di video kali ini Aku mau membuat bakpau Ini rasa pandan ya teman-teman Dan ini aku kasih isian selai Kalau kalian penasaran gimana cara aku bikinnya Tonton videonya sampai selesai ya Tapi sebelumnya, jangan lupa di subscribe dulu Intro Sekarang kita persiapkan bahannya dulu ya Di sini ada 25 sendok makan Atau setara 250 gram tepung terigu serbaguna Lalu di sini ada santan Sebanyak 150 ml gitu Ini terdiri dari Santan ke arah 65 ml Dan aku kasih tambahan air ya teman-teman Jadi keseluruhan Kira-kira 150 ml Lalu ada 2 sendok makan gula pasir Setara dengan 30 gram gitu ya teman-teman Lalu ada pasta pandan Nanti kita gunakan secukupnya saja Selanjutnya ada ragi instan Ini aku menggunakan merk Saf ya Ini kira-kira 1 sendok teh Lalu ada sejumbut garam Dan ada 1 sendok makan margarin putih Sekarang langsung saja kita membuatnya ya Kita masukkan ragi instan Ke dalam wadah yang berisikan tepung Lalu masukkan juga gula pasirnya Lalu di sini aku tambahkan sekalian Pasta pandannya Kira-kira setengah sendok tehan gitu ya teman-teman Atau kalian kira-kira sendiri ya Selanjutnya kita masukkan Santannya bertahap Sedikit demi sedikit Sambil kita mixer Nah di sini aku menggunakan Sepit yang paling tinggi ya teman-teman Dan ini santannya Sudah aku masukkan semuanya ya teman-teman Kita akan mixer sampai dia setengah kalis ya Kalau kalian di rumah gak ada mixer Ini boleh menguleninya manual Menggunakan tangan Nah ini sudah setengah kalis Kita matikan dulu mixernya Lalu kita akan tambahkan garam Dan juga margarin putihnya ya teman-teman Nah kita masukkan semuanya Dan setelah margarin dan garamnya kita masukkan Ini kita nyalakan mixernya lagi Dengan speed yang paling tinggi Sampai dia benar-benar kalis ya Dan ciri-ciri adonan kalis adalah Kalau misalkan kita ambil sedikit adonan gitu Lalu kita lebarkan Dia tidak akan mudah robek ya Dan ini kurang lebih sudah cukup ya Kita boleh matikan mixernya Lalu kita pindahkan di atas alas Untuk kita membagi-bagi adonan gitu ya teman-teman Sekarang kita pindahkan ke sini ya Dan aku mau membagi menjadi 8 bagian Kira-kira perbagiannya itu Sekitar seberat 50 gram-an gitu Atau kalau misalkan Kalian ingin bakbaunya itu mini Kecil-kecil itu juga boleh Itu dibagi menjadi lebih banyak aja ya teman-teman Sesuaikan selera aja Nah ini sudah aku bagi Menjadi 8 bagian ya teman-teman Selanjutnya kita akan Ambil satu bagian ya Lalu kita buletin kayak gini Setelah itu boleh dilonding sebentar Lalu kita pipihkan ya Boleh menggunakan apa aja Di sini aku menggunakan gelas Kayak gini Kita pipihkan aja ringan-ringan gitu Dan pinggirannya itu Boleh ditipiskan ya teman-teman Lalu tengahnya itu Biarkan aja tebal Supaya nanti isian selenya itu Dia tidak akan bocor Waktu kita kukus ya Nah pinggirannya ini tipis Boleh kita tekan-tekan Menggunakan jari kayak gini Tengahnya ini dibiarkan tebal ya teman-teman Lalu aku isi dengan selenya Beri Boleh menggunakan isian apa aja ya Bebas Selanjutnya kita akan telangkupkan Kita ambil pinggirannya kayak gini Kita cubit-cubit ringan gitu Nah ini pastikan kalau semuanya benar-benar tertutup rata ya Tertutup dengan rapat gitu Lalu kita rounding lagi sebentar Selanjutnya kita taruh di atas kertas roti gitu ya Nah ini kita lakukan semuanya sampai selesai Setelah selesai kita diamkan dulu Kita tutup menggunakan kain bersih Kira-kira setengah jam ya Atau sampai dia mengembang gitu teman-teman Nah seperti ini ya Kita lakukan semuanya sampai selesai Nah ini kira-kira sudah aku diamkan selama setengah jam Dan bakpaunya dia sudah siap untuk dikukus ya Disini sudah aku siapkan panci untuk mengukus Dan ini airnya sudah mendidih ya teman-teman Sekarang kita akan kukus bakpaunya kurang lebih selama 10 menit Kita gunakan api sedang Oh ya disini aku menggunakan sarangan bawaan dari rice cooker gitu ya Pasti kalian juga punya 10 menit kemudian kita lihat ya Ini dia bakpaunya kita sudah matang Sudah boleh kita angkat Lalu kita sajikan Gampang kan ya Oke selamat mencoba untuk kalian semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep ini bermanfaat Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan Video-video terbaru dari Yuni Yuni Terima kasih Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax